Halo Porners, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita masuk ke part 6 dari buku Peter Risa Saraswati. Yang berjudul, Dia Yang Bodoh dan Pemarah. Kupikir dia tidak pernah secengeng itu. Kupikir dia memang anak pemberani yang tak mudah dibuat menangis oleh siapapun, oleh apapun. Aku mulai mengerti selama ini ada hal yang dia selalu sembunyikan dariku dan dari sahabat-sahabatnya yang lain. Hmm, tapi sepertinya William tahu betul perihal ini. Pantas saja dia tak pernah marah jika Peter mulai berulah. Paling sesekali dia memperingatkan Peter agar tak keterlaluan saat mengejek atau main-main dengan anak-anak yang lain. Aku baru sadar mengapa Peter selalu saja memintaku untuk bergegas bangun dan pergi ke sekolah. Rupanya dia pernah mengalami hal seperti itu. Antusias bangun setiap pagi mandi dan masuk ke dalam kelas. Ya, walaupun yang dia alami ternyata tidak menyenangkan. Tapi aku mengerti sekolah adalah salah satu tempat yang selalu ingin dia datangi. Dan aku bisa merasakan betapa bahagianya dia sekarang karena bisa menempati sebuah bangunan sekolah tua untuk menghabiskan waktu dengan banyak hantu-hantu baik hati yang memperlakukannya layaknya seorang teman. Aku tertawa melihatnya saat kecil. Nampak jauh lebih manja daripada Johnson yang pada saat itu hampir sebaya dengannya. Sekarang setiap kali mengejek Johnson, dia selalu memojokkan bocah cilik itu karena sikap cengengnya. Padahal dia sendiri dulunya selalu berlindung di balik rok mama Beatrice. Anak itu sangat bergantung pada ibunya. Benar-benar tak terbayangkan jika aku mengalami peristiwa yang dia alami. Peter yang malang. Setidaknya sekarang aku paham mengapa dia selalu berlari dan membisu jika diungkit soal mama Beatrice. Tak ada yang bisa membelanya kini. Yang dia andalkan hanyalah sahabat-sahabatnya. Mungkin termasuk aku di dalamnya. Tapi aku bisa apa? Saat itu aku hanyalah anak kecil yang tak tahu apa-apa tentang masa lalu Peter. Risa, dulu mama dan papa pernah mengajakku naik kereta ke Batavia. Perjalanan panjang. Tapi menurut papa ke Netherlands jauh lebih lama. Aku bosan sekali. Ingin segera sampai. Begitu ceritanya suatu hari. Ketika kami memutuskan berjalan-jalan ke sebuah pasar tradisional yang tak jauh dari rumah sepulang aku sekolah. Ada sebuah rel kereta api di dekat sana. Dan dia mulai berceloteh soal masa lalunya saat kami harus menunggu kereta api melintas. Kau beruntung sekali. Seumur hidup aku belum pernah naik kereta api. Jawabku sambil cemberut. Dia terlihat senang dan merasa menang. Ah, kau payah. Hidup di zaman sekarang tapi belum pernah naik kereta. Payah sekali. Dia kembali tertawa puas. Kala itu aku yang masih duduk di bangku sekolah dasar hanya bisa merengut padanya. Karena iri. Aku hanya bisa melihat bagian dalam kereta api dari film-film yang kutonton atau cerita-cerita yang kudengar. Dulu saat ibuku masih tinggal di Bali, konon ayahku sering bolak-balik ke Bandung-Bali dengan menggunakan kereta api sebelum menyeberang pulau. Namun setelah menikah mereka memutuskan untuk tinggal di Bandung. Tiba-tiba saja aku teringat cerita ibuku saat sebuah pesawat terbang melintas di langit. Hei, kau boleh sombong soal kereta. Aku pernah naik pesawat seperti itu. Teriakku lantang. Peter menatapku tercengang. Benarkah? Asik sekali. Kau terbang. Dengan pesawat besar itu. Kemana? Dia bertanya dengan antusias. Ke Bali, aku menjawab merasa menang. Kapan? Aku tak pernah melihatmu berpergian jauh. Bahkan sejak kau masih sangat kecil. Kini dia mulai terlihat curiga. Hmm, aku tak tahu tepatnya kapan sih. Entah saat umurku enam atau tujuh bulan. Saat aku masih di dalam perut ibuku. Aku menjawab dengan santai. Wow, aku iri. Ingin sekali terbang naik pesawat seperti itu. Suatu saat ajak aku naik pesawat seperti itu ya. Ya. Dia berteriak-teriak senang. Jika dipikir-pikir, kami berdua ini gila ya. Yang satu manusia penghayal. Yang satunya hantu tak tahu diri. Kami berdua memang sinting. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ah. Susah sekali menghafalnya. Peter terdengar sangat senewan. Ada William di sampingnya. Yang terlihat kelelahan menghadapi Peter yang terus-menerus membentaknya. William terdengar sangat kesal. Tak hanya Peter yang melongo, kami semua ikut kebingungan. Apa yang kau bicarakan, Will? Peter mulai merasa kalau sahabatnya sedang marah kepadanya. William terdiam, menggelengkan kepalanya. Iya, ada apa sih? Aku terpaksa ikut bertanya karena penasaran. Tidak ada apa-apa, aku hanya sedang membaca puisi, jawab William asal. Suatu saat, aku harus bisa berpuisi dengan bahasa Netherland. Peter berbicara, pandangan matanya menerawang jauh ke depan. Kubisikan pertanyaan di telinga William. Kau bohong ya? Tanya aku curiga. Anak itu hanya mengangguk sambil cekikikan. Sampai detik ini Peter, si anak sombong itu tak terlalu fasi berbahasa Netherland. Malah cenderung tidak bisa. Entahlah mengapa bisa seperti itu. Menurut Will, itu karena Peter terlalu banyak menghabiskan waktu dengan para pengasuh. Biasanya pengasuh-pengasuh ini memakai bahasa Melayu dalam keseharian mereka. Khusus untuk Peter, anak ini memang agak susah menyerap pelajaran. Apalagi mengingatnya. Pernah ku dengar, Peter lebih memilih belajar di rumah. Memanggil guru-guru pintar untuk datang mengajarinya. Seharusnya dia punya kesempatan lebih banyak untuk menjadi pintar dibandingkan sahabat-sahabatku yang lain. Yang belajar di sekolah umum. Tapi kenyataannya tidak demikian. Peter masih susah payah berbahasa Netherland. Bangsanya sendiri. Kalau ku perhatikan, memang dia terlihat pemalas. Dalam hal apapun, anak ini sangatlah malas. Kadang-kadang dalam beberapa hal, Johnson malah lebih pintar daripada Peter yang tujuh tahun lebih tua darinya. Terutama dalam hal mengendalikan emosi. Membicarakan sahabatku yang satu ini memang tak pernah ada habisnya. Perasaannya yang mudah naik turun merupakan pangkal segala permasalahan yang ada. Dia bisa sangat marah hanya karena aku tak sengaja menyebutnya pendek. Padahal sebelumnya kami sedang bercanda. Terus tertawa sampai terpingkal-pingkal. Dia bisa menjadi sangat baik jika ku bawakan sebuah mainan anak laki-laki. Tapi saat itu juga bisa marah jika aku mulai bicara soal kerinduan pada ibuku. Tidak ada yang salah dengan itu kan. Dia bisa marah hingga tega mendiamkanku berhari-hari. Jika tak pernah tahu bagaimana masa kecilnya dan bagaimana dia dulu tumbuh, mungkin sampai detik ini aku masih menganggapnya gila. Lambat laun aku menjadi mengerti dan memahami keadaannya. Cerita demi cerita kembali bermunculan. Rasanya ingin ku peluk anak itu erat-erat. Dan meminta maaf karena selama ini begitu sering membuatnya marah dan bersedih. Oke Purners, itulah bab 6 dari cerita Peter-nya Risa. Gabung lagi di bab selanjutnya ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya ya.